Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusikan soal terhadap fisika yang kelima, yang kemarin. Yang pertama, di sini ada soal. Pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah no. Betul atau salah? Betul. Pada benda diam, tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya. Tentu, salah. Harusnya kan, malah kalau benda yang tidak ada satupun gaya yang bekerja. Jadi, kan biasanya kalau pun diam, biasanya ini ada gaya berat, terus nanti kan ada gaya normal, terus di soal yang kemarin malah dikasih tekanan ke bawah. Nah, walaupun diam, tetap saja resultan. Walaupun memang resultan gayanya 0, tapi bukan berarti tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya, berarti ini salah. Kalau begitu benar-salah, jawabannya C. Ya. Itu. Jawabannya C. Baiklah, kita lanjutkan diskusi ke soal berikutnya. Gaya nomor 2. Gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif. Sebab gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini bagaimana kita diskusikan gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif, artinya tidak bergantung lintasan. Dan gaya kolom itu bagaimana? Gaya kolom itu. Persamaannya itu adalah K, gitu ya. Kalau gaya kolom K, K1, K2, bagi R kuadrat. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Terus gaya gravitasi juga sama. F gravitasi. Nah, ini G ya. Pengsatannya G, konservatif gravitasinya M1, M2, bagi R kuadrat. Jadi, sama-sama bergantung pada jarak kuadrat dari kedua buah benda. Kolom, kalau gravitasi biasanya yang besar, gitu, planet. Misalnya planet A, planet B. Kalau gaya kolom biasanya moton yang kecil-kecil, gitu. Tapi mereka berdua sama-sama ditentukan dengan jarak. Betul. Yang pernyataan B-nya betul. Nah, pernyataan B-nya betul. Gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif. Artinya tidak bergantung pada lintasan. Oke, nah. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi, yang dimaksud dengan gaya gravitasi ini adalah, dan gaya kolom adalah gaya yang konservatif. Artinya gaya yang tidak memperhatikan lintasan. Oke. Betul. Gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Betul sekali. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, tapi kuadrat jarak ini tidak membahas secara spesifik tentang lintasan. Yang dibahas cuma, harusnya gini, kalau mau ada, tapi ini sebab pernyataannya itu, dan sebabnya itu tidak ada hubungan sebab-akibat. Kalau mau ada hubungan sebab-akibat, jawabannya harusnya sebab gaya kolom dan gaya gravitasi sama-sama tidak bergantung pada lintasan. Harusnya gitu. Ya. Kalau gitu ini benar dan benar, dan tidak ada hubungan sebab-akibat. Kalau gitu jawabannya yang B. Ya. Oke. Baiklah. Kita lanjutkan diskusi ke soal berikutnya. Tentang dualisme gelombang partikel. Nah, dari hukum pergeseran wind, untuk radiasi terma benda hitam dapat disembuhkan bahwa bagaimana? Untuk radiasi benda hitam, makin tinggi suhu suatu benda, benda tersebut akan cenderung berwarna merah. Nah, dari pergeseran wind, kita tahu bahwa hubungan panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan temperatur. Jadi, 1 per T gitu ya. Samaannya di mana lambda dikali T gitu ya. Itu sama dengan konstan. Oke. Nah, kalau gitu, ya, sekali lagi. Jadi, maksudnya ini maksudnya lambdanya adalah panjang gelombang maksimum. Sorry. Nah, ini panjang gelombang maksimum. Dari radiasi termalnya itu, ini juga lambda maksimum. Nah, pelitis dengan C atau panjang gelombang maksimumnya berbanding terbalik dengan suhu. Dari pernyataan yang ini, sudah bisa kelihatan hausnya. Nah, dari hubungan ini tuh, kita harus tahu, harus bisa menjawab, bahwa semakin tinggi temperaturnya, harusnya panjang gelombang maksimumnya itu akan semakin kecil. Nah, sementara, kita punya urutan nih. Meji, kuih, pinyuk, merah, jingga, kuning, hijau, terus biru, nilat, dan umu. Nah, ya kan? Nah, panjang gelombangnya paling akan berwarna. Ini kan panjang gelombang paling kecil. Sementara panjang gelombang paling kecil itu apa? panjang gelombang paling kecil itu adalah warna ini. Makin kesini makin kecil. Makin kesana makin besar panjang gelombang. Nah, kalau gitu, jawaban yang pertama gimana? Di sana disebutkan sekali lagi, panjang gelombang semakin besar, suhu makin tinggi, dari hukum pergeseran ini kita memperoleh panjang gelombang semakin kecil. Kalau gitu, panjang gelombang paling kecil itu bukan warna. Di sini dikatakan ketika suhu benda makin tinggi, maka akan cenderung berwarna merah. Sedangkan warna merah itu panjang gelombang tertinggi. kalau gitu pernyataan satu ini belum tepat. Kalau kebalikannya ya, ini salah. Terus, kalau gitu, kalau satu salah, tiga pasti salah. Intensitas solidasi berdagang tidak bergantung pada temperatur. Ini jelas-jelas salah. Kenapa salah? Karena kita punya hubungan yang nomor tiga salah. Ini yang nomor pertama tadi. pasti kalau nomor satu salah, maka tiga juga pasti salah. Nomor tiga, kita lihat intensitas itu sebanding dengan temperatur pangkat empat. Jadi persamaan I sama dengan sigma dikalian sekian-sekian kalau kita pangkat empat. dari sini kita lihat pangkat empat. Berarti intensitas itu sangat bergantung pada temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, maka intensitasnya juga semakin tinggi. Satu salah, maka tiga salah. Oke, sekarang kita cek yang nomor dua. Kalau nomor dua salah, kemungkinan besar jawabannya. Yang empat saja jawabannya. Kalau dua salah, kalau dua betul pasti jawabannya dua dan empat karena enggak ada dua betul saja. Maka yang pasti di sini kita cek dulu makin tinggi suhu suatu benda atau kita cek nomor empat. Enggak apa-apa, nomor dua juga. Makin tinggi suhu suatu benda, frekuensi gelombang radiasi benda tersebut semakin tinggi. Ya, gimana caranya ini? Yang nomor dua. makin tinggi suhu suatu suhu suhunya berarti ini. Kalau gitu kita pakai ini saja. Kan lambda V itu sama dengan lambda kali F. Atau bisa juga kita lihat lambda itu ternyata sebanding dengan satu per F atau F itu sebanding dengan satu per lambda. F sebanding dengan satu per lambda. Oke. Satu per lambda. Lambdanya berbanding dengan satu per T. Berarti sebanding dengan satu T. Gitu. Makin tinggi suatu suhu maka makin kalau dari sini kita bisa ngecek udah bisa jawab dengan yakin bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan sebanding dengan temperatur. Kalau gitu makin tinggi suhu suatu benda frekuensi gelombang radiasi benda tersebut semakin tinggi. Nah karena nggak ada dua betul saja pasti merupakan betul. Benarkah makin rendah suhu suatu benda tersebut akan cenderung berwarna merah. Kembalik kalau T kecil berarti panjang gelombang makin besar panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang merah. Kalau gitu betul ketika suhunya kecil maka panjang gelombang besar panjang gelombang maksimum adalah warna merah. Jadi jawabannya apa? Yang nomor tiga ini jawabannya adalah C. Oke kita lanjutkan diskusi kita ke soal berikutnya. Nah sekarang gini jika sebuah bola pejal konduktor berjari-jari R diberi muatan listriki berikut ini pernyataan benar adalah yang pertama muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola yang kedua ada listrik di dalam bola sebenarnya nol yang ketiga jika sebuah bola peja konduktor jari-jari R diberi muatan listrik positif maka yang pertama katanya oke nah berikutnya kalau ada bola konduktor begini berjari-jari R diberi muatan positif key gitu positif key maka muatan tersebut terdistribusi secara muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola ya nomor 1 betul terdistribusi merata distribusi merata kalau nomor 1 betul maka pastinya nomor 3 betul kalau 1 calon 3 pasisola potensial listrik di dalam bola itu adalah total di dalam bola potensial listrik 3 juga betul V sama dengan K K Ligi bagi R jadi tetapnya itu adalah bergantung dimana posisinya R oke nomor apa ini nomor 2 medan listrik di dalam bola sama dengan 0 nah itu kan sama dengan K Q dibagi R ya nah kita bagaimana mau ngecek ini ya maksud saya medan listrik di permukaan ini di permukaan ya yang itu di permukaan bola berjari-jari air gitu ya nah medan listriknya bentuknya begini nah kalau di dalam bola itu memang selalu 0 ya terus yang keempat muatan terdistribusi secara merata di dalam bola ini salah tidak tidak ada muatan yang terdistribusi di dalam bola secara merata jadi jawabannya yang apa ini jawabannya yang A 1 betul ya oke baiklah kita lanjutkan dulu materi berikutnya tentang usaha dan energi suatu gaya merupakan gaya konservatif jika gaya yang dilakukan kerja yang dilakukan terhadap suatu benda bagaimana 1 2 3 4 baiklah adik-adik kalau soal yang ini itu soalnya definisi masif soal tentang definisi gaya konservatif yang dimaksud gaya konservatif juga kaitannya dengan usaha dan energi adalah jika kerja yang dilakukan terhadap kerja itu tidak bergantung pada lintasan berarti tidak bergantung pada lintasan gerak nomor 3 betul nomor 3 betul pasti satu betul hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir pada keadaan awal dan keadaan akhir artinya hanya bergantung pada tidak bergantung pada lintasan misalnya usaha adalah perubahan energi potensial perubahan energi potensial usaha misalnya untuk melemparkan benda ini ke atas dari sini dari posisi A ke posisi B akan dilempar nah ini kan ada usahanya usahanya adalah perubahan energi potensial sama dengan energi potensial di B dikurangi energi potensial di A misalnya gitu ya nah kalau gitu sama dengan perubahan energi potensial benar karena usaha sama dengan perubahan energi potensial definisi matematisnya terus yang keempat tidak bergantung pada perubahan energi potensial salah karena usaha itu sama dengan perubahan energi potensial secara definisi oke kita coba yang A baiklah kita lanjutkan sekarang selama berikutnya nah sekarang disini tentang teori kinetik gas oke sekarang pertanyaannya apa suhu gas nitrogen pada saat kelajuan RNS nya atau root minus square nya sama dengan V1 adalah 300 Kelvin jika kelajuan RMS gas nitrogen terbesar menjadi 2 kali P1 maka gas nitrogen tersebut berbal menjadi gimana caranya kita punya hubungan kecepatan itu sama dengan akar dari 3 KT di bagi M itu kan sama sama ini kan kita lihat sebanding dengan akar dari T kalau yang lainnya kita anggap sebuah konstanta yang lainnya kan konstanta jadi udah aja ini P ini sebanding dengan akar T kalau udah gitu gimana maka hubungan kalau kecepatan ini katakanlah V sebanding dengan akar T kalau kita mau ubah kecepatannya 2 kali semula maka temperaturnya berapa kali semula kita buat aja hubungan gini P2 di bagi V1 ini sama aja dengan akar dari T2 di bagi akar dari T1 atau sama aja dengan akar dari T2 di bagi T1 nah sekarang gimana kan katanya si kecepatannya jadi 2 kali itu sama dengan 2 V1 di bagi V1 coret coret T2 nya berapa yang dicari T1 nya 300 berarti akar dari T2 menjadi 300 sama dengan 2 kalau kita kuadatin ini berapa dapat T2 sama dengan 2 kuadat kali 300 4 kali 300 berapa menjadi 200 Kelvin jawabannya yang D oke bisa kita lanjutkan ini tentang teori kinetikas berikutnya yang nomor 7 nah ini tentang gerak lurus sebenarnya kalau ini gimana nah kita lihat ini gini seorang sopir sedang mengandari sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekun katanya ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan diperlukan 6,1 sekun bagi sopir untuk bereaksi awalnya kecepatannya tetap sampai selama berapa selama 0,01 detik kecepatannya masih tetap sampai sini kecepatannya masih tetap karena P1 juga P1 P1 nilainya berapa 25 meter meter per sekun ini juga sama 25 meter per sekun ya kan ketika sepir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan ada anak yang disini menyeberang bukan disini masih menyeberangnya tadi ya melihatnya disini anaknya disini menyeberang tapi kan melihatnya dari sini mulai dari sini mulai dari sini ke sini untuk waktu 1 detik bagi sopir untuk beraksi dengan akibatnya mobil melambat dengan percepatan 5 meter per sekun berhenti jarak total yang tempuh mobil tersebut sejak anak melihat menyeberang hingga mobil berhenti adalah oke jadi saya sedikit agak buat kesalahan maksudnya gini ini masih belum berhenti ya si anaknya gak disini katakanlah disini 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 masih 0,01 detik masih kecepatan yang letak habis itu kan dia ngerem ngerem oke nah baru disini kecepatannya 0 dari sini disini itu membuat percepatan percepatannya adalah 5 meter per sekun kuadrat kalau gitu kita punya 2 buah jarak dikatakanlah S1 dan ini adalah S2 nah S total bisa kita cari sama dengan S1 ditambah S2 nah S1 nya ini kan kalau dia masih GLB berarti kita buat aja kecepatannya dikali waktu ditambah nah S2 ini gimana caranya kita punya kesamaan GLBB ketika mobil dia sampai 0 mobil berkecepatan awal sampai mobilnya 0 memiliki percepatan kita punya kesamaan GLBB bahwa pada S1 0 ini aja deh dt kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2 AS dikurangi 2 dikurangi 2 dikali A dikali S itu nah ini kan ketika kecepatan akhirnya 0 kecepatan akhirnya 0 berarti kan ketika bendanya sudah diang ini kan jadi 0 ini sama dengan 0 0 sama dengan ini V nya yang saya maksud adalah V1 sama V dikurangi 2 dikali A dikali S kalau gitu S yang kedua ini S2 ini adalah V1 kuadrat dibagi 2 A masukin aja berarti ini V1 kuadrat dibagi 2 kali percepatan masukin aja kayaknya berapa yang satu ini V1 Maksudnya V1 nya adalah 25 meter per sekun habis itu dikali kayaknya berapa 10 pangkat min 2 atau ya 0,25 jadi nanti ditambah ini V1 kuadrat V1 nya berarti kan 25 kuadrat dibagi 2 kali 5 2 dikali 5 2 2 kali 5 berapa 10 ya 10 kalau gitu ini jawabannya berapa itu berarti 0, oh bukan 0,01 salah maaf ya ini itu 0,1 0,01 0,01 0,01 detik 0,01 detik dan habis itu ini gimana jadi 10 10 0,01 1 gitu ya oke ini jadi 2,5 ini yang masuk siapa 2,5 meter ditambah 625 bagi 10 berarti 625 bagi 10 62,5 meter jadi jawabannya yang 65 meter sebenarnya yang oke berikutnya baiklah soal berikutnya masih soal tentang gerak lurus ya jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0 kecepatan rata-rata itu gimana kecepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan rata-rata itu perpindahannya perpindahan dibagi waktu berarti kalau kecepatannya sama dengan 0 kan gak mungkin waktunya 0 yang jelas pasti ini sama dengan 0 mana jawabannya yang perpindahan genetis oke ya ya baiklah soal berikutnya ini tentang apa nih mesin karnot menyerap panas dan tendon panas bertemperatur 127 derajat dan membuang sebagian panasnya ke tendon dingin bertemperatur 27 derajat celcius efisiensi terbesar yang dapat dicapai oleh mesin karnot adalah bagaimana ini misalnya ini saya punya key in kalau panas itu semuanya ada yang terbuang color out color out terus ada juga yang berubah menjadi usaha kalau gitu efisiensi sama dengan usaha dibagi color yang masuk ini sama dengan apa usaha itu sama dengan key yang masuk dikurangi key yang keluar dibagi ini x 100% ini juga dibagi key in dikali 100% nah karena suhu ini sebanding dengan temperatur berarti bisa kita buat dalam bentuk temperatur ya enggak berarti ini sama aja dengan apa ini sama dengan key in dikurangi ini kan key in dibagi key in jadi 1 aja ya agar cepat terus 1 dikurangi key kecil dibagi key besar semuanya dikali 100% nah ini sama aja dengan 1 dikurangi key out nya berapa key out nya 27 celcius 27 ditambah 273 nah ini semuanya bagi 127 ditambah 273 ya oke ini semuanya bisa kita bagi dengan ya dikali dengan 100% 27 tambah 273 berapa 300 yang bawah 400 misalnya dikurangi 3 per 4 1 dikurangi 3 per 4 dikali 100% berapa berarti 1 per 4 100% berarti 100% bagi 4 ya ini kan 1 per 4 kali 100% berarti efisiensi nya adalah 25% jawabannya yang dodok oke baiklah kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 10 untuk mendeteksi sebuah struktur inti yang beradius 10 pangkat min 15 ya seberkas elektron dari sebuah aksel lakot partil ditembakkan oleh sebuah target yang mengandung kerapatan inti yang tinggi jika panjang gelombang elektron sama dengan radius inti panjang gelombang elektron sama dengan radius inti maka akan terjadi efektif fraksi dan ukuran inti dapat ditentukan dalam proses ini besar memimpin berkas momentum elektron langsung aja ini pakai persamaan dan berukti lambda sama dengan h dibagi p atau p sama dengan h dibagi lambda halnya ada 6,63 kali 10 pangkat inti 4 habis itu dibagi kan yang gelombangnya 10 pangkat ini kan panjang panjang gelombang sama dengan radius inti karena kan kita memiliki radius inti panjang gelombang ini katanya sama dengan r lambda sama dengan r kalau gitu udah masukin aja r nya adalah 10 pangkat min 15 jadi jawabannya 6,63 kali 10 pangkat berapa tuh min 34 min 15 min 30 min 15 min 15 min 4 berarti min 19 jawabannya ya oke baiklah ini nomor 11 kita lanjutkan ke nomor 12 sekarang eh nomor 11 sorry nah daway gitar disini panjangnya 1 meter dan masa 10 kilogram bunyi nada atas ke satu pada frekuensi 100 hertz berapakah besar tegangan pada daway gitar tersebut ada daway gitar daway gitar tuh gini kira-kira itu frekuensi nada dasarnya kan ini berapa l nya ini sama dengan l nya ini sama dengan berapa lambda setengah lambda kalau gitu lambda 0 maksudnya l 0 kalau itu lambda 0 ini sama dengan 2 kalau gitu nanti si frekuensi ini kita lanjutin nanti si F1 ini bentuknya kira-kira karena nanti si L ini akan punya hubungan L1 L1 nya itu akan sama dengan 3 per 2 lambda kalau dilanjutin terus 3 per 2 berarti 1,5 1,5 nah sorry ini kurang sedikit seimbang ya kira-kira mau dibuat lagi deh ini ini tadi L0 ini sekarang L1 L1 itu berapa lambda 3 per 2 lambda 1 kalau gitu F1 itu sama dengan V dibagi lambda 1 lambda 1 nya adalah 2 per 3 ya dari sini lambda 1 nya adalah 2 per 3 L ini sama dengan V dibagi 2 per 3 L 2 L atau 3 nya sekarang pindah sorry bukan 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 nambah satu-satu harusnya ya maafkan saya jadi maksudnya ini tuh ini L1 berarti lambda 2 per 2 2 per 2 lambda 1 kalau gitu nambah satu-satu nambah setengah-setengah berarti nah ini tks ini ada atas pertama 2 per 2 kalau gitu si lambda 1 nya ini adalah lambda atau 2 per 2 lambda 1 nya berarti 2 per 2 2 per 2 dan seterusnya nanti bisa kita lihat disini tadi F0 sama dengan ini tuh sama dengan 0 ditambah 1 dikali V bagi 2 L kalau F1 ini tuh sama dengan 1 ditambah 1 dikali V dibagi 2 L dan seterusnya kalau kita buat Fn itu sama dengan n ditambah 1 dikalikan V dibagi 2 L itu bentuk bentuk umum frekuensi nada dasar dari dawai untuk N mulai dari 0 nada dasar 1 nada atas pertama 2 nada atas kedua dan seterusnya oke nah sekarang pertanyaannya berapakah tegangan tegangan besar tegangan pada dawai ada atas pertama ada atas pertama berarti F1 F1 sama dengan rumusnya dari 1 tambah 1 berarti 2 V per 2 L V per L sama dengan L nya berapa ini kan L L nya 1 oke berarti ini sama aja dengan V V itu kan akar dari F L dibagi akar F dibagi mu mu nya adalah M per L atau jadi L per N oke ini F1 ini berapa diketahui berarti ini 400 sama dengan akar dari gayanya yang dicari nilai L nya adalah 1 dikali 1 masanya berapa masanya 10 gram 10 gram itu adalah 10 dikali 10 pangkat berapa min 3 10 pangkat min 2 kalau gitu kita tahu nih 400 pangkat 2 itu sama dengan ini akar dari F dibagi semuanya 10 pangkat min 2 ya udah deh dapat kalau gitu sekarang nilai F nya sama dengan 4 kuadrat itu 16 sekali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 2 jadi sama dengan 16 jadi 500 N ujabannya yang E ya ujabannya yang mari kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 12 tentang optika geometri deskripsi bayangan sebuah benda yang terletak 20 cm di depan sebuah cembung per jari-jari 60 cm adalah gimana nah oke teman-teman kita lanjutkan diskusinya tadi kita sekarang di cermin cumbung ya cermin cumbungnya cermin negatif berarti kalau cermin negatif si titik fokusnya itu minus setengah kli R kiri-jari nya adalah 60 berarti fokusnya minus 30 disini kira-kira minus 30 terus katanya benda tersebut terletak 20 cm di depan cermin ada benda kalau ada benda kira-kira gini nanti kalau kita menggunakan sinar sinar yang datang itu kan dipokuskan ke titik fokus diperusaha ke titik fokus itu yang pertama terus ada juga sinar yang datang menuju ke titik fokus ke sebuah benda yang lewat ke bendanya ada sinar yang lewat ke bendanya menuju nah berikutnya ada sinar yang lewat sinar yang melewati benda kemudian diteruskan menuju ke titik fokus ini sinar kedua ini sinar pertama atau sinar kedua tadi ada sinar pertama ini sinar pertama nah nanti kalau gitu si bendanya ada di mana nanti bendanya ada di ah sebentar sebentar kita sedikit membuat kesalahan jadi sebenarnya gini ceritanya sifat-sifat cermin cembung jadi kalau ada sinar yang melewati sebuah benda nanti dipantulkan seolah-olah berasal dari tip fokus seperti ke atas pemantulannya dari sini pemantulan itu dari dari sini oke ini yang pertama terus yang kedua gimana sinar yang seolah-olah menembus menuju ke titik fokus lalu dipantulkan lagi kesini nah ini dipantulkan karena kan tadi datangnya dari sini seolah-olah menuju titik fokus nanti dipantulkan oke kalau tadi sinar yang ini datang melewati benda dipantulkan seolah-olah berasal dari tip fokus ini yang pertama nah disini yang kedua yang kedua ini perpanjangannya yang kira-kira disini kan ada pertemuannya ada pertemuannya titik potong bendanya itu dia perpanjangan dari pantulan yang warna merah ini ke arah kiri ditambah potongan dari perpanjang berasal dari asal-mula sinar warna kuning nah titik potongnya ada disini dan itu adalah bayangan bayangannya lebih kecil ya oke nah bisa kita jawab sekarang kalau gitu kita punya persamaan membuat cermin 1 per F sebenarnya 1 per S tambah 1 per S aksen oke fokusnya berapa fokusnya adalah 30 min 1 per 30 sambungan 1 per S S nya berapa tadi 20 ya 1 per 20 ditambah 1 per S aksen 1 per S aksen yang ditanyakan apa S dulu deh nanti S bagi S aksen bisa dapat oke perbesarannya maksudnya kita bisa cari pakai pisan mana apa nih mudah aja ini pindahin 2 1 per S aksen sama dengan minus dari 1 per 30 tambah 1 per 20 itu sama dengan berapa minus 30 ditambah 20 dibagi 30 kali 20 kali 20 nah ini adalah 100 nah ini adalah 1 per S aksen kalau gitu S aksen nya adalah perkalian minus ya 30 kali 20 bagi 50 berapa nih 3 kali 2 6 ya 6 600 30 x 20 600 60 x 5 berapa? 12 Minus 12 Minus artinya Si bendanya memang ada di dalam cermin Kan tadi negatif Negatif 30 Fokusnya minus 30 Di dalam cermin Berarti minus 12 Tegak Diperkecil Diperkecil atau diperbesar berapa kali Diperkecilnya Gimana caranya? Kita membuat Perbesaran cermin Perbesaran cermin itu N Saksen aja Dibagi S Saksennya berapa? 12 Minus 12 dibagi berapa? Snya 20 Berapa ini? Dibagi berapa? Dibagi 4 Dibagi 4 itu adalah 3 per 5 3 per 5 kali lebih kecil Berarti maya Karena di dalam cermin Kemudian tegak Dan diperkecil Atau diperbesar 3 per 5 kali Diperbesar 3 per 5 kali itu Maksudnya adalah Diperkecil Jadi jawabannya yang C Oke Baiklah Kita lanjutkan ke soal Nomor 13 Nah 4 buah muatan Ada 4 buah muatan Masing-masing Ke 1 Sampai Ke 4 Terletak Di titik sudut-sudut Bujur sangkar berisi Bersisi 0,2 Ini kan ada muatan Bujur sangkar gitu ya Katakanlah ini Ke 1 Terusnya ke 2 Terus ke 3 Dan ke 4 Oke Terletak di titik sudut Bujur sangkar bersisi 0,2 Dari sini ke sini 0,2 Begitu Semuanya sama Sisi nya 0,2 Tapi Nanti bisa kita cari nih Nah jarak sini ke sini Itu pasti 0,1 Akar 2 Dari sini ke sini Akar 2 Berarti Setengah Sisi melintangnya Akar 2 0,2 Akar 2 Kalau setengahnya Berarti 0,1 Akar 2 Setengahnya Epsilon O adalah Permitifitas wakum Maka potensial risip Di titik Bujur sangkar Di sini Di titik tengah Bujur sangkar Potensial risip Di titik tengah Bujur sangkar Itu berapa Potensialnya P Potensial risip Di titik tengah Bujur sangkar Itu adalah Sama dengan Penjumlahannya Penjumlahan dari K I I per R Itu sama dengan K Dikali K1 Dibagi R nya kan sama Kita keluarin aja R Berarti K1 Tambah K2 Tambah K3 Tambah K4 Oke Kesini dulu Berarti K nya kan Sama dengan 4V epsilon 0 Berarti kan R nya Berarti 1 per 4V epsilon 0 Ini k Nilai k Kita tahu Sama dengan 1 per 4V epsilon 0 Terus R nya berapa 0,1 akar 2 0,1 akar 2 Dikali K1 Penjumlahannya adalah 0,1 Min 1 Min 2 Tambah Min 1 Tambah Min 1 Min 2 Mikrokolom Min 2 Ditambah Min 1 Ditambah 1 Ditambah 1 Ya enggak Min 2 Min 2 Min 1 Min 1 1 Oke Ini mikrokolom Mikrokolom 10 pangkat Min 6 Oke Berarti ini Min min Cerep Min 2 Tambah 1 Berarti Min 1 Berarti ini sama dengan Min 1 Min 1 Per Berapa Dikali akar 2 Per akar 2 Berarti akar 2 Akar 2 Akar 2 Ini hilang Berarti Ini 1 Per 0,8 0,8 Itu 4 Per 5 4 Per 5 0,8 Itu Pi Epsilon 0 Seperti Per R Nah Satuannya sekarang Sudah mikro Volt Karena kan Mikro Tadi mikronya Masih ada Terus Formnya Potensial Listrik Mikro Volt Ini sama dengan Nah 5 nya bisa Tidak ke atas Sorry Ada akar 2 Tadi Ini akar 2 Ada akar 2 Di atas Berarti akar 2 Berarti Minus 5 ke 4 Minus 5 akar 2 Bagi 4 Minus 5 akar 2 Minus 5 akar 2 Sekarang Kita lanjutkan Disini apa Ceritanya Dua buah Muatan Baiklah Kita lanjutkan Tadi Jadi Dua buah Muatan Titik Masing-masing Minus 5 Titik Misalnya ini K1 Sama dengan 10 Mikrokolom Terus K2 Itu adalah 4 Mikrokolom Terpisah sejauh Berapa Jaraknya adalah R 10 cm 10 cm Kedua muatan Tersebut berada Dalam medium Yang memiliki Permitivitas Ketakannya Epsilon relatif Sama dengan 3 Berapa Gaya yang Bekerja Pada muatan Langsung saja Sama dengan K Dibagi Epsilon relatifnya Dikaliki 1 Dikaliki 2 Dibagi R Dibagi 10 x 10 Pangkat 2 9 x 3 3 x 4 Yang ada Angka 12 Cuma ada 1 Jawabannya Yang 12 Nyeton Soal nomor terakhir Bisa kita kerjakan Spot saja Sebuah benda Berikutnya Sebuah benda Tergantung pada Neraca pegas Dalam Elevator Pembacaan skala Pada neraca pegas Adalah Ti Ketika Dior Ketika Dior Neraca pegas Tergantung pada Elevator Yang terbaca Ternyata Tegangannya Ini sama dengan Ti Ini saat Yang Resultan Gaya Sama dengan 0 Berarti Ti Ini Sama Berat Sebuah benda Dibagi Sebuah neraca pegas Dia punya pegas Punya Berat Katakanlah W Masa benda Dikaligrafikasi Saat bergerak Bergeraknya Kemana Kemudian Dipercepat Ke bawah Katanya Oke Elevator Dipercepat Ke bawah Dengan Percepatan A Matematis Apa yang terjadi Kalau tadi kan ada Tegangan Tali ke atas Berat ke bawah Sekarang Sesuai Arah Gerak Benda Itu kan Resultan Gaya Sama dengan Masa Kali Percepatan Karena ke bawah Berat Terus ke atasnya Arah T tegangan T T ke atas Berarti kan W dikurangi T Sama dengan Masa kali Percepatan Kalau Kita buat Percepatannya Positif Ke situ Begitu Si T Yang baru Sama dengan W dikurangi Ma W W nya ini kan Kita sudah tahu Sama dengan T I T T I Dikurangi Tegangan Ketiga Bergerak Tegangan Ketiga Diam Nya Adalah Ini P I Karena Kita tahu Si Apa Percepatannya Adalah 5 Gravitas 10 Berarti Sama dengan Ti Dikali 5 Dibagi 10 Berapa Ini Setengah 5 Persepuluh Setengah 1 Persepuluh Berarti Sama dengan Ti Perdua Berarti Tegangan Ketiga Bergerak Setengah Kali Tegangan Ketiga Diam Ketika Si Apa Elektronya Bergerak Percepatan 5 Meter Persepuluh Perat Dan Gravitasinya Di Bumi Ketala 10 Meter Persepuluh Perat Yaitu Jawabannya Mana Jawabannya Yang D Baiklah Adik-adik Serta Si Aksi Kalian Untuk Sementara Ini Kita Cukupkan Dulu Pembahasan Diskusi Tentang Soal Terima Terima Kasih Atas Perhatian Terima Semoga Semuanya Sukses Di Buat Puasa Ini Dan Saat Ketika Nanti Assalamualaikum Wb Terima 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 kasih.